Suasananya seperti ini, jadi kemarin itu pada waktu sore hari di kawasan kecamatan Wona Sri Kabupaten Caruban ya, itu terdampak yang namanya angin puting beli. Kita akan melihat kondisinya rumah-rumah warga seperti apa dan suasananya di kawasan desa ini juga seperti apa ya. Teman-teman bisa melihatnya ya, setiap rumah di sepanjang jalan ini merupakan rumah yang terdampak oleh kejadian kemarin, angin kemarin teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik selalu. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menuju ke salah satu desa ataupun kecamatan yang berada di Kabupaten Madiun, yang bernama yaitu Wono Asri Caruban. Oke, video saya mulai dari sini. Saya akan mengajak teman-teman menuju ke salah satu kecamatan yang namanya Wono Asri, yang berada di Kabupaten Caruban ya. Itu karena kemarin, tepatnya kemarin sore ya, itu ada salah satu bencana yaitu yang namanya angin puting beliung. Di mana di rumah-rumah warga sekitar yang berada di kawasan Wono Asri itu terkena dampak angin puting beliung, teman-teman. Nah, jadi sekarang ini ya, saya akan mengajak teman-teman untuk menuju ke sana untuk melihat seperti apa kondisinya sekarang. Nah, jadi ini saya sedang mengarah ke arah utara menuju ke kawasan kecamatan Wono Asri itu ya, teman-teman. Dan ini agak grimis, jadi nanti saya akan cek, semoga saja kameranya enggak terkena air ya, dan gambarnya masih bisa terlihat dengan baik. Karena saya tadi ngiyup, teman-teman, lama banget, tapi ya, Alhamdulillah ini agak grimis, kecil-kecil, semoga enggak terlalu mengganggu ya. Nah, suasananya seperti ini, jadi kemarin itu pada waktu sore hari di kawasan kecamatan Wono Asri, Kabupaten Caruban ya, itu terdampak yang namanya angin puting beliung, di mana di situ banyak banget rekaman warga-warga ya, yang sudah diunggah itu sangat-sangat ngeri sekali ya, teman-teman ya. Ya, semoga tidak terjadi lagi ya, dan bisa kondisif kembali. Nah, ini sudah agak mulai deras, teman-teman. Sebenarnya saya mau menunggu agak reda, cuma tak lihat-lihat, seperti yang di atas ya, langit itu, apa namanya, malah sansoe peteng, teman-teman. Jadi, aku malah naik deras, malah jauh-jauh, saya enggak bisa buatkan videonya. Nah, semoga saja enggak terganggu ya, dan kameranya juga masih bisa merekam dengan jelas, semoga saja. Nah, kemarin di kawasan persawaan ini ya, itu terjadi angin yang sudah direkam sama warga itu benar-benar mengerikan sekali, teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah memasuki kawasan yang namanya kecamatan Wono Asri, ya. Dimana di depan itu ada salah satu polsek Wono Asri, yang dimana titik letaknya kemarin itu terjadi di depan sana, teman-teman. Kita akan melihat kondisinya rumah-rumah warga seperti apa dan suasananya di kawasan desa ini juga seperti apa ya. Sebenarnya tadi pagi saya melintas ke sini, teman-teman. Cuma saya enggak engeh kalau ternyata yang saya lewati tadi pagi itu adalah dampak-dampak dari kejadian kemarin ya. Nah, ini ada di kawasan desa Sidomulyo, kecamatan Wono Asri, teman-teman. Nah, kemarin itu di sini itu diporak-porandakan dengan yang namanya angin puting beliung. Aduh, dan ini adalah salah satu polsek ya yang katanya kemarin polseknya juga terdampak, yaitu polsek sektor Wono Asri ya, Resor Madiun. Nah, itu di depan sana, sebelah kanan kita itu juga terlihat ya rumah-rumah warga itu semua terdampak kena angin puting beliung. Dari sini kita akan belok ke kanan, karena katanya di sekitaran rumah, di sekitaran desa gang ini, itu mempunyai dampak yang cukup parah sekali, teman-teman. Nah, kita cek dulu. Oke, sebentar. Tak bersin. Oke. Nah, ini di sekitar ini adalah merupakan rumah-rumah warga yang terdampak dari angin puting beliung ini. Teman-teman bisa melihatnya sebelah kanan jalan, itu terdampak banget ya kondisinya, terutama pada apa namanya, gendeng-gendeng. Atau gendeng ya, di sekitaran sini adalah kejadian yang terdampak cukup parah di sini. Nah, teman-teman bisa melihatnya ya, setiap rumah di sepanjang jalan ini merupakan rumah yang terdampak oleh kejadian kemarin, angin kemarin, teman-teman. Itu nampak apa namanya ya, seperti pohon-pohon itu, banyak yang berjatuhan. Kita bisa melihatnya ya, seperti ini ya, atap-atap yang gendeng-gendeng di rumah warga itu semua terdampak seperti ini, teman-teman. Bahkan ini apa namanya, garasi mobilnya itu sempat nggak karu-karuan ya. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya, semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di kawasan Wono Asri, Kecamatan Caruban. Ini merupakan wilayah dari Kabupaten Madiun juga ya, teman-teman. Nah, dari sini kita gas ya, mengarah ke arah kanan, dimana kalau ke kanan kita akan menuju pasar yang namanya yaitu Pasar Rope ya, Kulali Yon. Kalau untuk kondisi pasar sendiri, Alhamdulillah di sini cukup aman ya, teman-teman. Kondisinya cukup aman dan Alhamdulillah terang ya, suasananya cukup terang. Dan walaupun di atas kita lihat mendungi benar-benar petang dedet ya. Nah, anehnya di sebelah kiri ini ya, di sebelah kirinya tadi, desa tadi itu tidak terjadi apa-apa teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan bersebelahan dengan rumah-rumah atau kampung warga tadi yang terdampak ya. Nah, itu kalau di sini nggak terdampak sama sekali ya. Kita bisa melihatnya, kalau di sini Alhamdulillahnya itu tidak terdampak teman-teman. Walaupun gang ini ya, gang ini adalah gang yang berdekatan langsung dengan rumah-rumah warga yang terdampak parah tadi, yang ada di sebelah kanan tadi. Nah, dari sini kita akan terus menyusuri. Kita akan terus melihat, mengarah ke arah kanan kembali ya. Nanti kita akan melewati kawasan Polsek tadi. Nah, kita pelan-pelan saja, dari sini sudah terlihat ya. Oke. Nah, jadi kejadian ada di sini ya, kemarin itu. Banyak rekaman amatir dari beberapa warga yang merekam kejadian kemarin. Dan terlebihnya di kawasan Polsek Wonasri sendiri, itu juga terdampak katanya teman-teman. Nah, ini ya. Kita bisa melihatnya di sebelah kiri kita, itu pagar-pagar tanaman itu hancur teman-teman. Nah, rumah-rumah warga di kawasan sekitar sini ya, kembali lagi. Ini adalah jalan tadi ya, jalan gang tadi. Untuk menuju ke anu tadi ya, desa tadi yang terdampak parah. Ini juga di sini juga teman-teman, kita bisa melihatnya ya. Di sini itu juga terdampak parah ya. Nah, ini kita bisa melihatnya di sini. Nah, kalau untuk kawasan di sekitar utaranya ini ya, kalau kita terus mengarah ke arah utara, itu tidak terjadi apa-apa teman-teman sepertinya ya. Jadi hanya sebagian yang ada di sebelah selatan tadi ya. Nah, seperti ini ya, Alhamdulillah di sini tidak terjadi apa-apa. Kita cek dulu. Oke. Ini sekarang kita berada di, apa namanya? SMP Negeri 1 Wono Asri. Nah, kalau kita terus mengarah ke utara, di wilayah sini, di sekitar sini, itu tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah ya. Dari SMP 1 Wono Asri, kita akan kembali menuju ke arah ke selatan tadi. Dan kita akan gas langsung mengarah pulang. Sekali lagi kita akan melihat kondisinya di sekitaran sana ya. Oke. Nah, ini kita gas mengarah ke arah selatan atau menuju ke yang namanya Kota Madiun, teman-teman. Jadi dampaknya dari angin puting beliung yang berada di Kecamatan Wono Asri Kabupaten Caruban ini ya. Itu dampaknya berada di sekitaran situ saja ya. Jadi, se-sauh blek gang tadi, teman-teman. Nah, ini ada genteng-genteng. Kemungkinan yang di sebelah barat sana juga terdampak ya. Jadi, kan kemarin rekamannya ada di sebelah sana, teman-teman. Nah, ini ya. Seperti ini. Dan ini adalah gang tadi ya, yang kerusakan parah. Kita bisa melihatnya di sini. Itu tadi rumah-rumah warga yang terkena dampaknya. Oke. Aduh. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di kawasan Kabupaten Madiun dan semuanya ya, teman-teman. Dan berhati-hati ya, akhir-akhir ini memang cuacanya cukup ekstrim sekali. Oke, teman-teman. Video saya akhiri dari sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.